Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat juga kayak orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel putar tambang ya teman-teman banyak request terkait unit ini ya Scania V8 R620 A6x4 heavy hauler ya tempo smarter solution ini untuk kapasitinya aja yang saya jelasin sini cabin air-series ya slipper cap terus untuk engine ini teman-teman jadi dia ngelaskan ya 16 liter 8 silinder ya silindernya 8 kalau untuk power dia 620 HP di RPM 1900 kalau untuk torsi jadi 3000 nm ya di RPM 9500-1400 ya ntar kita lihat spesifikasi yang lainnya dari sini ya teman-teman biar enggak terlalu panjang tinggal di stop aja di tinggal dibaca ya Oke nah ini untuk tampilannya teman-teman jadi ini hari terakhir ya baru bisa nge-review tampilannya Scania R620xp ya teman-teman Nah kita review yang paling atas yang pertama dia udah ada sunfacer ya terus di atas dia dia udah ada dua kali lakson retari lem dia ada lampu juga terus ada sunfacer dia ada situ ada blankspot ya itu wafer dia ada dua kali wafer hand gripnya ada dua ada tulisan Scania sini ya Nah kalau untuk grill jadi untuk kanan kiri itu dia nggak tembus teman-teman grillnya yang tengah ini aja cuma tembus ya Nah di sebelah sini ada tulisan R620xp dan di sebelah sini dia ada emblem Scania dan ada tulisan 8V atau V8 ya Nah ini untuk stepnya ya stepnya ini untuk headlamp ya teman-teman kalau pengen lihat ini udah LED ya teman-teman ya udah LED semuanya udah LED teman-teman dan untuk fog lampnya dia pakai alogen nah bagian bawahnya kayak gini udah dipasang cover Oke kita lanjut bagian sebelah kiri ya bagian sebelah kiri dia dari atas dia ada blankspot juga mirror terus ada dua kali yang bagian sebelah kirinya ya itu tampilan kacanya bagian belakang dia ketutup ya ada kaca juga tapi ketutup kalau untuk handlenya sini ada kunci dari sisi nya tariknya nah disini ada tulisan V8 dari segi samping ya ada LED juga ya di sini ya di cover tire fender nya ya untuk pijakan dia ada itu dua tiga empat ya teman-teman ya empat kali itu dua tiga empat baru masuk ke bagian kabin Nah untuk pintunya nih ya ada speaker ini plastik teman-teman Nah kalau aksen handlenya dia silver ya pesisinya ada lampu juga ya dan dia merah ya ini tulisan skannya Oke kita lanjut belakang yuk Nah kalau sebagai sebelum ke belakang terlihat bannya pakai ringtone dia L317 untuk profil banyak dia sini ya 325 per 95 R24 jadi dia 24 inch yang ada emblemnya skannya juga Oke di belakangnya ada baterai baterai terus ada tempat pijakan juga terus ada plug juga sini di sini ya ada beberapa plug terus bagian belakang nah di bagian belakang itu tadi ya jadi dia nggak ada kaca temen-temen di cuman ada aksen grup-gruf kayak gitu sini ada apa ya ada apa di belakangnya ada muffler ini ekstrener buat mufflernya terus lanjut lagi disitu ada air intake ini hidrolik hidrolik ini eh tanknya lanjut dibawahnya ini ada fuel ya fuel tank Nah kalau tire fender di belakang dia pakenya karet ya teman-teman ya dia pakenya karet nah ini pasang berakhir disininya nah kayak inilah tampilannya sama dia kalau untuk emang ban profil banyak 325 per 95 R24 ya oke nah untuk kedudukannya dia dari jos ya kedudukan trailernya ini lipspringnya kalau ngeliat dari tampilan bawahnya kayak gini yuk tuh tampilan bawahnya ya langsung-langsung ke referensial Nah kita lihat dari belakang yuk ini tampilan belakangnya ya udah aku tutup eh cover sini dia udah LED juga ya udah LED tulisannya situ ada baterai ya misalnya tanknya tengnya langsung di bawah sasis belakang ya untuk di мел против ini membelakangnya ini temen-temen hai 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 Terima kasih.